Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan Tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini Menembus Mata Batin Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini, bintang temu yang hadir adalah Ica Gwen Ica, salam malam Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin Kamu sendiri percaya gak sih dengan hal-hal mistis? Percaya Pernah punya pengalaman? Pernah Gimana ceritanya? Waktu di apartemen aku Terus setiap jam 2 dia tuh main air di bed up Terus malam-malam di kamar yang kecil Suka dia rapi-rapiin boneka-boneka Nah aku panggil tuh orang pinter misalkan Saya nanya, benar gak sih? Terus ternyata benar Dia tuh apa maksudnya? Siapa? Anak kecil itu Namanya Sri Sri? Iya, namanya Sri Bisa tau namanya dari? Dari orang pinter itu Jadi masukin ke roh orang gitu Rohnya masukin ke badan gitu Terus diajak ngobrol Diajak ngobrol Katanya disini enak Rame gitu Saya gak suka kalau orang tidur yang gak pada tempatnya gitu Kayak pembantu saya tidur di ruang tamu Dia dipindahin ke kamar Tiba-tiba pindah aja gitu? Iya, tiba-tiba gitu Sama asisten saya yang Tadi ya kan tingkat gitu kan kasurnya Dia tetapnya pindah ke atas Pindah sendiri aja? Tapi sekarang udah pergi dari apartemen? Sekarang aku pindah Oh akhirnya kamu yang pindah malah? Terus dia juga ceritain katanya meninggalnya Keluarganya dibunuh Di situ, di tempat itu? Oke, tapi sekarang di tempat baru gak ada kejadian seperti itu lagi? Baik-baik aja ya? Soalnya aku orangnya penakut banget Sering kejadian kayak gitu ya? Apa baru sekali itu? Sering pernah, apartemen lain juga pernah Aku tiap malam gak bisa tidur Kayak ngerti irep-irep gak sih? Iya gak bisa bergerak, gak bisa bangun Kayak ditinjiin gitu Sering tiap hari sampai aku tuh Di apartemen itu cuma sebulan kuatnya Sampai aku ke hotel Sewa hotel untuk tidur Astaga Tiap malam aku di irep-irep Sampai aku baca doa apapun Tetap di irep-irep Artinya curup sering ya? Iya, seri Ketemu dengan sosok mistis Udah-udahan malam hari ini sih kamu baik-baik aja Gak akan ketemu hal-hal yang aneh-aneh ya? Oke Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Berikut ini akan hadir seorang pria Yang mengaku sering menggauli wanita hamil Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran Kami persilahkan Okta Silahkan 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 Selamat malam Mas Okta Selamat malam Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas anda sehari-hari? Saya seorang mahasiswa Baik, apa yang mau anda ceritakan pada kami? Baik Saya mahasiswa Salah satu perubahan tinggi swasta di Jakarta Saya semester lima Oke Kena kondisi zaman sekarang Yang menuntut saya harus mengikuti gaya Hidup Metropolitan dan juga untuk bertahan hidup di Jakarta Kebetulan saya dari *** Oke jadi merantau ke Jakarta ya? Iya, saya ke Jakarta modal nekat Oke Di samping saya kuliah juga Saya ingin Mesejahterakan hidup saya Ya karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu juga di kampung Ya hanya modal nekat saja Oke Dan juga saya kebetulannya Hobinya olahraga Olahraga tenis lapangan Jadi Kebetulan di lapangan tenis itu Ada teman main tenis saya Orang *** Jadi Saya kenalnya juga Tidak sengaja ya Kebetulan waktu itu Di waktu saya main tenis Terus Saya cedera Dan terus Kebetulan dia bisa Apa Namanya Ngurut gitu ya Dan terus dia Tiba-tiba Membaca saya gitu Mem Apa Kayak seperti meramal gitu Oh membaca meramal? Iya Apa ramalannya? Iya Saya heran kok dia tahu Kalau Hidup saya gitu Kayak Dalam Ada masalah gitu Oke Ya saya senyum aja Lalu kemudian apa yang anda lakukan? Ya udah Saya to the point aja sama dia Saya minta Kalau bisa saya minta pemikat gitu Pemikat Pemikat Karena memang dia punya kemampuan itu Iya Karena Sebelumnya dia Udah cerita Singkat cerita Dia udah pernah Dia cerita juga Kalau dia udah punya istri empat Oke Lalu kemudian Dibawa kemana anda? Ya udah saya ditawarin ke rumah dia Kalau memang Benar kamu mau serius Mau minta pemikat Kamu datang aja ke rumah saya Akhirnya dia datang ke rumahnya? Saya datang Malamnya saya datang Dan terus Dia memberi peseratan Ritualnya seperti ini Segala macem Seperti apa ritualnya? Ritualnya Saya harus Saya harus Wanita yang sedang hamil muda Iya Wanita Wanita yang sedang hamil muda Itu supaya? Syarat untuk Mengambil pemikat yang paling Bagus Katanya Oke Pemikatnya tuh Berbentuk jimat kah? Atau apa? Ada juga jimat Jadi sebelum saya Wanita sedang hamil muda itu Tersebut Saya memberi Saya memberi Ada Minyak Yang dikasih sama Mas Saya itu Ditetesin Di dalam Ada juga Gelas berwarna kuning Kuning kemasan Yang dikasih juga dari dia Saya minumin ke Wanita hamil muda tersebut Terus Baru saya Itu Saya lakukan Setiap Malam Selasa Wage dan Malam Jumat Kliwon Jadi Wanita hamil muda yang Sudah banyak nih Kalau syaratnya Empat Yang Anda lakukan? Udah lebih dari itu Oke Dan itu akan membuat Pemikatnya Lebih dekat dan powerful Iya Berhasil gak digunakan Pemikatnya? Berhasil Sampai sekarang Saya Masih melakukan Dan Saya udah Mendapatkan Apa yang ingin saya Inginkan Apa tuh? Seperti apa? Iya Yang diinginkan? Saya tujuannya Mencari yang wanita hamil Tersebut Bukan juga yang sembarang Yang sembarang gitu mas Saya pilih juga yang Ya gak mungkin lah saya Namanya juga ingin Melorotin gitu kan gitu mas Jadi yang ada uangnya gitu ya Iya Oke jadi pemikat itu digunakan Untuk mendapatkan uang Iya Dan syarat untuk Mendapatkan pemikat ini Adalah dengan Wanita hamil muda Iya Dan sebelum Wanita hamil muda Anda menggunakan minyak Yang ditetesin Dikasih keminumannya Terus diminum ke wanita itu Iya Oke Apa tujuan Anda datang Ke menembus mata batin? Sebenarnya Saya udah capek juga mas Sebenarnya Karena? Iya Ya Ya gak mungkin juga Saya selamanya seperti ini Gitu Dan juga Saya Ya pertama kuliah saya Udah hampir mau selesai Dan apa yang saya dapatkan Udah Cukup lah Oke Seperti kendaraan Motor saya udah punya Ya mobil walaupun bukan mobil baru Ya Saya udah Dapat gitu Mas Oktah saya yakin ya Menjadi pemicu bukan Karena sudah kecukupan Tapi ada kejadian Yang bikin merasa Ah udah ah Mendingan saya tinggalin Betul gak? Iya Apa kejadian ini? Saya kadang-kadang Ya Satu bulan belakangan ini Saya merasa agak Apa? Agak sering dihantui gitu mas Hantui oleh apa? Ya Kayak Mimpi buruk Hampir setiap malam saya mimpi buruk Seperti dihantui segala macam Dari situlah saya merasa juga Merasa bersalah Juga merasa Berdosa gitu Oke Jadi ada sosok yang menyeramkan Yang menghantui Iya Yang ada dalam mimpi gitu ya Iya Oke Dan dalam mimpi itu Apa yang mereka lakukan? Sosok yang menyeramkan ini ngapain? Nyampaikan sesuatu kah? Menyampai sesuatu kan enggak Menyampai sesuatu sih enggak Cuma saya merasa di ancam gitu Baik Oke Mudah-mudahan semua ancamannya bisa hilang malam hari ini Dan mudah-mudahan Anda benar-benar bisa mendapatkan tujuannya Yaitu untuk lepas dari pemikat-pemikat yang pernah Anda dapatkan ya Kami akan ajak Anda langsung bertemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Okta Terlahir tanggal 26 November 1984 Saya melihat suasana yang tidak menentu di kehidupan Okta Banyak sekali kecorangan yang dia lakukan Okta telah memperdaya banyak perempuan yang lemah Kejahatannya menyiratkan tangis dan penderitaan mendalam di hati para korban Saya merasakan di tubuh Okta Saya merasakan di tubuh Okta Ada sosok laki-laki bertanduk yang ingin menyerang saya Sungguh mengenerikan sekali Dan Saya merasa dia ingin menyerang saya Selamat malam Selamat malam Roy Silahkan duduk semuanya Terima kasih Okta Tanggal 26 Bulan 11 1984 Okta menggunakan pemikat Untuk meningkatkan nilai ekonomi Mendapatkan uang Dan syarat untuk mendapatkan pemikatnya Adalah dengan Wanita-wanita yang hamil muda Saat ini sudah ada beberapa wanita yang Dan Sebelakangan justru mendapatkan Mimpi yang buruk Dan dihantui Bahkan mengancam Makanya ingin lepas dari pemikat yang Sudah melekat ini ya Gangguan-gangguan seperti apa sih sebelumnya Yang saya ingin tahu Seperti apa Mas Sokta Ya gangguannya seperti saya Pernah saya tidur Bangun paginya Tiba-tiba kaki saya Udah di pintu aja Satunya Sebelah kanan ke ruang tamu Satunya Masih di kamar Ini pintu Jadi kaki saya seperti Seperti ini pintu nih Tuh Oke ada yang menarik gitu Iya Itu sering terjadi Hampir setiap malam Seperti itu kejadian Iya Dan saya selalu bangun setiap Jam 2 malam Oke Dan itu Merasa dipeluk juga Iya Merasa dipeluk Benar-benar dipeluk Oleh seseorang yang gak tahu wujudnya Iya Saya lagi berusaha untuk menggambar Apa yang saya lihat disini Serem sih Jujur terus terang Dengan cipta kamu itu Saya udah bisa membayangkannya Dan ini real 100% Memang ini terjadi Oke Oke Sosok yang memeluk itu Memang Ini sosok apa ya? Jadi ini saya menggambarkan sosok yang aneh banget Dari Kayak jin gitu kayaknya Jadi ini otaknya berantakan disini Dan otaknya pada berlecetan Sampai kemana-mana Dan saya ngerasain Rambutnya juga sangat panjang sekali Dan ini sosok apa? Dan ini saya rasa sosok jin JIN? Yang menguasainya Ini jin ini yang mengganggu Mas Okta itu Betul Dari durasi jam tidurnya yang kamu juga Saya merasakan Okta juga kurang tidur sih disini Iya Karena banyak gangguan Yang saya lihat Menyeramkan sekali Sebenernya apa yang diinginkan oleh sosok ini dari Okta? Hmm Saya ngeliat adanya tumbal dan Dan orang yang dikorbankan sih Okta Kayak ada kematian dari seseorang Sebelumnya Ada yang telah meninggal sebelumnya Kito Nini Pernah ada? Keluarga atau orang dekat atau yang anda kenal? Iya Siapa? Tangga Oke Meninggalnya kenapa? Meninggalnya tiba-tiba aja Tiba-tiba 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 meninggal? Iya Oke Kenapa itu Roy? Meninggalnya Meninggalnya secara tidak wajar Kalau saya pikir ini adalah pengaruh juga magic juga Dan yang aneh-aneh gitu Dan Okta sendiri menurut saya Kamu kan mengaku dan mengklaim dirinya memakai pemikat ya? Iya Saya sih ngerasa pemikatnya masih ada loh sampai sekarang Oke Boleh gak Okta Mas Okta Saya lihat sebentar aja satu detik muka kamu Boleh diturunin Nanti kita blur gak kita tayangkan Buka Diturunin aja Turunin lagi Terbuka sampai keliatan wajahnya Terus Terus Oke sip Aku denger Jadi Pemikatnya ternyata masih bekerja dengan baik ya Kamu gak nyadar kalau masih disukai Beberapa orang gitu Apa enggak? Apa sebaliknya? Kamu bisa melihat itu ya Roy? Iya Saya masih nyadar Terakhir Ada ibu-ibu juga Ibu-ibu tapi masih awet muda gitu Kebetulan orang entertain juga Iya Sampai sekarang masih ngejar-ngejar gitu Itu ibu-ibu muda kaya ya? Masalahnya dia gak kaya Jadi gak kamu ladenin Iya gak seladenin Biasanya ladenin yang kaya Dan dapetin cewek yang hamil muda itu taunya dari mana? Paling gampang saya media sosial Oh Media sosial Iya Kadang saya ke Mall juga Ke mall Ke mall Iya Mohon maaf saya Bahasa simpelnya apa ya kalau jualan? Jual diri? I don't know Lebih simpelnya lagi Dan lebih sopannya lagi Emang Okta juga menjalani proses itu secara gak langsung walaupun gak jualan? Oh kalau cowok tuh kucing-kucingan Menjadi kucing Proses Enggak Dia cuma Memberikan hadiah Iya Hanya sekedar Saret itu doang Jadi hanya m****n wanita yang hamil Bukan menjual dan menjajakan secara komersial gitu Tidak Tapi anda dapet uang dari situ Iya Bedanya apa? Iya bedanya apa? Oh kalau itu kan kalau jualan dia mendeklare Dan menyebarkan kalau jualan Officially Saya jualan Kalau disini adalah secara soft jualannya Soft selling Oh Jadi mendapatkan hadiah gitu Tapi kan memang itu yang diincer sebenarnya ada ebay Sertit langsung kita pacaran gitu Secara langsung pacaran Pacaran tapi diperutin Iya Yang ada hadiahnya gitu kan Iya Ini tuh bahaya banget deh Itu ibu-ibu Moga-moga tuh ibu cepet sadar ya Kebuka matanya soalnya gak Lama-lama bisa abis gak gitu Misalnya ada ibu-ibu yang lebih kaya gitu Itu dia Iya Kadang-kadang saya gak minta Cuma dia aja yang ngasih Itu pengaruh dari pelet kamu Okta Oh pemikatnya ya Iya pemikat dari kamu Okta Jadi saya ngerasa Ketika kamu udah ngobrol Udah ganti baju dan segala macem Okta punya pemikat sendiri gitu Yang bisa mengikat perempuan-perempuan Atau mungkin saja wanita-wanita muda yang masih Di 40-an Kemudian juga Ya seperti itu gitu Mereka gak bisa menghindar Gitu Itu Jujur sih saya lihat tadi waktu Bukanya satu detik Iya masih berfungsi sih Masih kenceng banget ya pemikatnya Masih kenceng banget sih Itu saya mau tanya deh Wanita-wanita yang hamil muda itu Udah punya suami kan Iya Mereka gak ada yang tau Maksudnya gimana Ya para suami ini gak ada yang tau Ya itu saya gak tau juga Itu rasa mereka Tapi gak ada yang pernah datang ke anda gitu Gak pernah Dan kenapa ceweknya bisa mau juga Coba kamu lihat ya Kamu sendiri ngeliat mas Okta gimana sosoknya menurut kamu Matanya sih ada agak main gitu Agak main Pemikatnya ya Tertarik gitu ya Gak juga ya tapi tertarik juga agak sedikit Kayak ada main gitu Kayak ada main maksudnya Iya kayak Cewek kan ada mata yang tajam gitu Kayak ketarik gitu Kayak ada perasaan sesuatu yang aneh gitu ya Iya perasaan itu aneh Kayak membaca matanya Iya Kamu gak lagi hamil? Aku? Enggak Oke Kenapa kau lagi hamil? Karena yang tertarik ke wanita hamil muda Oh gitu Oh tidak Kalau untuk tertarik Itu hanya untuk Yang tertarik Siapa aja tertarik Tapi yang kamu ladenin aja Iya Enggak Yang hamil muda ini hanya untuk syarat aja Syarat Setelah Setelah saya Maaf ya Setelah saya Sama ibu hamil muda Udah Kamu bisa siapa aja Sama siapa aja Nanti saya pacarin Penting Iya Dan yang saya pacarin tersebut Enggak juga sampai saya Tidak Gimana? Saya tidak sampai Juga yang saya pacarin tersebut Ngerti gak maksudnya? Enggak Makanya ini agak membingungkan Agak ambigu sih menurut saya Betul Yang Adalah yang wanita hamil muda Amil muda Tapi yang dipacarin Gak ada yang Diajak Iya Maksud saya gini Ibu yang hamil muda Saratnya Tetap saya Dan terus Saya tetap juga Mencari yang Yang lain juga Yang lain itu Iya Pernah kejadian gak Akhirnya diajak Perempuan perempuan yang Bukan hamil muda Pernah Terus Ya kalau saya suka Oh Kenapa tidak Yang penting Saya mencari duit Gitu aja Mencari duit yang penting Nah ya sama aja Jualan ya Berarti ya Oke Bener gak sih Bener bener Karena tujuannya kan Uang Eh Okta Kamu lihat deh Makhluk ini Kamu Pernah inget-inget Makhluk ini Pernah ketemu kamu kan Iya Siapa dia Ya Seperti ini yang pernah Apakah ini Sosok makhluk yang sering datang Iya yang pernah dimimpi saya Seperti ini Dimimpi kamu Kalau dilihat sih kayak Layak gitu ya Mirip ya Rambutnya panjang Berbulu Otaknya kelihatan keluar Dan lidahnya merah Otaknya kelihatan keluar Penuh darah gitu Betul sekali Oh Oke Ini yang sering hadir Iya Bener Bener kan Ini dia kan Matanya merah Matanya merah banget Set diapet Jangan lupa Tanah Tengi Terima kasih.